Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijasa, tapi jenius Ya, jika Anda pernah bertanya, apa itu Uranium? Kali ini, Profesor Kardus akan mengulas lengkap fakta asal-usul, sejarah, fungsi, dan bentuk struktural unsur tersebut Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus Tak berijasa, tapi jenius Untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, Uranium Uranium adalah salah satu material atau unsur radioaktif yang tersedia di alam Uranium terletak di blok F, baris keempat dalam tabel periodik unsur Berjajar bersama 15 unsur aktinida lainnya Ya, aktinida adalah segala unsur atau material radioaktif yang telah ditemukan baik di alam atau diciptakan di dalam laboratorium Untuk aktinida yang berasal di alam, diketahui hanya ada tiga, yaitu aktinium, thorium, dan uranium Sedangkan sisanya seperti plutonium, kurium, californium, dan lain-lain Semuanya diciptakan di dalam siklutron Dalam laboratorium Ya, diketahui uranium memiliki nomor atom, yakni 92 Hal itu dikarenakan uranium memiliki 92 proton di setiap atomnya Asal Anda tahu, uranium bisa ditemukan di alam dari perut bumi atau dari batuan-batuan bumi Dan diketahui, sebagian besar unsur uranium ditemukan di perut bumi Terdiri dari sekitar 99,3% uranium-238 Dan sisanya sekitar 0,7% yaitu uranium-235 Ya, apa Anda pernah bertanya? Mengapa ya orang-orang menyebut uranium sebagai unsur radioaktif? Uranium disebut radioaktif karena uranium memiliki subpartikel yang tidak stabil Sebagai contoh, uranium-238 Salah satu jenis uranium yang paling banyak ditemukan di muka bumi ini Memiliki jumlah subpartikel di dalam atomnya sebanyak 238 Yang terdiri dari 92 proton dan 146 neutron Kedua subpartikel tersebut jika dijumlahkan berjumlah 238 Karena itulah, maka diberi nama uranium-238 Karena jumlah neutron 146 Dan lebih besar daripada jumlah proton yang hanya 92 Itulah yang menjadikan isotope uranium-238 tidak stabil Dan bisa meluruh atau kehilangan isotope-isotopenya Atau partikel-partikelnya seiring berjalannya waktu Berbeda dengan unsur non-radioaktif lainnya Sebagai contoh, besi atau FE Besi diketahui memiliki 4 proton dan 4 neutron Karena jumlah isotopnya seimbang sama-sama 4 Partikel-partikel besi tersebut akan saling mengikat dan akan stabil Sehingga besi tidak dapat meluruh dan kehilangan partikel-partikelnya Jadi, besi tidak bersifat radioaktif seperti hanya material radioaktif lainnya Berbeda dengan uranium Di antaranya uranium-238 yang memiliki 92 proton dan 146 neutron Juga uranium-235 yang memiliki 92 proton dan 143 neutron Karena jumlah neutron lebih besar Maka isotope-isotope tersebut menjadi tidak stabil Karena tidak stabil, isotope-isotope tersebut akan meluruh dan kehilangan masa Juga partikel-partikelnya seiring berjalannya waktu Saat meluruh itulah radiasi dalam unsur radioaktif akan terlepas Salah satunya uranium Ya, itu sangat berbahaya Karena radiasi peluruhan isotope-isotope tersebut Diketahui dapat merusak struktur DNA Dan mengakibatkan kecacatan jika terpapar dengan tingkat radiasi cukup tinggi Ya, karena terjadi peluruhan isotope itulah unsur aktirida Atau radioaktif, salah satunya uranium Menjadi spesial Diketahui karena sifat itulah unsur radioaktif Banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam hal Seperti pembangkit energi Bertenaga nuklir Atau senjata pemusnah masal Yang memanfaatkan proses visi dan fusi Untuk menghasilkan reaksi dan energi dasyat nuklir Selain itu, dalam dosis tertentu Radiasi radioaktif juga bisa digunakan dalam dunia medis Sebagai sarana pembunuh sel-sel kanker Juga dapat digunakan untuk menghitung usia batuan atau fosil Karena diketahui uranium-238 akan berubah menjadi timbal Setelah meluruh 100% dalam kurun waktu 4,5 miliar tahun Seperti yang pernah Profesor Kardus jelaskan dalam konten sebelumnya Tentang penanggalan uranium dating Ya, uranium biasanya berwarna hijau Dan akan menyala atau berbendar Jika terkena sinar ultraviolet Dan akan berwarna kuning atau putih keperakan Ketika sudah diperkaya Ya, uranium sendiri ditemukan dalam perut bumi Dengan cara ditambang atau dieksplorasi Penambangan uranium sangat ketat Setiap negara anggota BBB harus mematuhi Hukum IAEA Atau Internasional Atomic Energy Agency Sebuah lembaga internasional yang berwenang Mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan energi nuklir Setiap negara dilarang keras menggunakan uranium Untuk digunakan sebagai senjata pemusnah masal Hanya 5 negara Dewan Keamanan tetaplah yang boleh memiliki senjata nuklir Jumlah uranium yang ditambang pun sangat dibatasi Hanya boleh untuk tujuan ilmu pengetahuan dan industri yang terbatas Ya, sebenarnya unsur uranium telah ditemukan pada tahun 1789 Oleh Martin Henrich Klubrod Dengan mengekstraksi biji-biji batuan Nama uranium berasal dari nama Uranus Ya, satu bulan sebelum uranium ditemukan Para ahli astronomi pada waktu itu Berhasil menemukan planet Uranus Hingga pada 1896 Profesor Eugene Melchior Pelligot dari Paris Berhasil mengisolasi radioaktifnya Tapi baru pada 1934 Ilmuwan-ilmuwan nuklir Amerika Serikat Seperti Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, Otto Hahn, Albert Einstein, dan lain-lain Berhasil menemukan formula untuk mereaksikan uranium secara visi Hingga pengaplikasian pertama untuk senjata nuklir Pada proyek senjata nuklir Amerika Serikat Yaitu Manhattan Project Yang menghasilkan dua buah senjata nuklir Yaitu Fat Man dan Little Boy Yang kemudian digunakan Amerika Serikat Untuk mengalahkan Jepang pada Perang Dunia Kedua Ya, dan demikian adalah informasi dari Profesor Kardus Tentang sejarah fakta-fakta dan asal usul uranium Ya, Profesor Kardus dari sebuah tambang uranium mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!